Halo teman-teman welcome to my channel saat ini aku akan review aplikasi asus web storage apakah aplikasi asus web storage itu asus web storage ada aplikasi bawaan dari asus atau kita biasanya sebut dengan bloodwell yang berfungsi untuk mensadangkan atau membackup file-file yang ada di dalam handset asus kita Oke ini adalah tampilan awal dari asus web storage kita lihat-lihat Mari kita lihat-lihat ini adalah fitur-fiturnya automatically upload foto habis itu aja ada share files with collaborator apakah ini aku juga belum tahu tahu Mari kita lihat start klik web storage connecting to server loading ini dia tampilannya sangat-sangat simpel nah disini adalah ada mediasync folder klik apa aja ini ada mediasync folder Oh ya ini aku pernah mencoba-coba untuk mengupload ada dua file di sini kita lihat ini hanya mencoba opening 0% cepat kita buka dengan es not editor klik isinya ini hanya mencoba Oke berarti ini berhasil di upload ke server disini ada tulisan edit delete encoding kita bisa mengeditnya ini hanya mencoba hasil di edit eh edit ya Hai Oke terus ada begini apa nih Hai Oke hai 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 lalu disini juga ada delete dan encoding apakah encoding itu aku juga belum tahu sih oke lanjut aja lalu ada start 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 I'll start file 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 to let you easily find meaningful data Oh gitu misalnya ini terus kita klik kita start start sharing setting download to Oh jadi bisa download juga bisa bisa dibuka terus kita bisa sharing setting sharing setting di sini ada public private dan unshare Hai masih connecting server Aduh ini kenapa lambat Oh ini public di sini kita klik public oke apa apa Hai eh 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 kakak unfortunately eh eh sen ngulangin lagi deh Aduh maaf teman-teman nah disini setelah kita share ada tanda biru-biru disini artinya udah tershare ke-public oke ada recent changes today ada ini lalu collaboration folder klik the button create to create your collaboration folder klik please enter the version name misalnya disini apa ya Collab Oke collaboration connecting to server Oke private saja set oke 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 ayo ayo cepat cepat now klik tuh apa ini 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 Oh ya ini ya jadi ada juga fitur collaboration sini lalu juga ada notification center no item found in this folder ini ada tanda-tanda apa ini tanda buang ya Jalat itu ada upload kue-kue disini juga ada download kue-kue ah takat aku ya aku bacanya gitu sih terserah kalau kamu aku disini ada setting 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 ok akan eh akun info akun info eh eh set upin bla 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 oke so teman-teman inilah sedikit review dari saya tentang asus web storage-nya hai 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 oh disini ada tombol untuk upload ini ada single foto atau file-file lainnya bisa kita upload seter oke Sekian review Asus Websterate dari saya Jika video ini Bermanfaat, mohon untuk di like Dan di share, terima kasih Bye